Selamat datang di video tutorial emailkerja.id Pada video kali ini kami akan menunjukkan kepada Anda Bagaimana cara mengaktifkan custom domain Untuk mengakses layanan inbox Anda di emailkerja.id Baik, untuk defaultnya adalah seperti ini Jadi, bandung01.emailkerja.id slash inbox Nah, nanti URL ini akan bisa diganti dengan menggunakan domain Anda sendiri Caranya, silakan ikuti video ini sampai selesai Yang pertama, silakan Anda masuk ke appmasker.com Kemudian nanti akan Anda masuk ke halaman registrasi seperti ini Anda masukkan email dan juga password, kemudian klik tombol sign up Setelah itu, Anda akan masuk ke halaman dashboardnya seperti ini Sangat sederhana, di halaman domain ini Nanti, yang pertama adalah Anda membuat domain terlebih dahulu Jadi, Anda klik tombol create a domain Kemudian, masukkan custom domain Anda Jadi, misalkan domain utama Anda adalah kirinyus.com Anda bisa menambahkan custom domainnya menjadi email.kirinyus.com Atau mungkin webmail.kirinyus.com Seperti ini Kemudian, untuk service, your service addresses Ini Anda bisa mengaksesnya di bagian member.kirim.email Kemudian, di sini ada email kerja atau kerja mail Silakan Anda klik salah satu domain yang aktif Kemudian, di bagian dashboard ini ada menu domain setup Silakan Anda klik Masuk MX record Nah, di sini ada value Ini adalah address Jadi, Anda copy Kemudian, Anda pindahkan ke sini Kemudian, Anda tambahkan titik 2 Kemudian, 4, 4, 3 Seperti ini Your service addresses Di sini Kemudian, Anda scroll sedikit ke bawah Ada direct Jadi, from Slash begini To-nya adalah Anda tambahkan inbox Seperti ini Kemudian, Anda klik create domain Nah, sukses Jadi, kita sudah bisa menambahkan webmail.kirim.com Seperti ini Jadi, kalau di expand Nanti, akan muncul seperti ini Selanjutnya Kita lakukan Adalah pointing dari DNS record Yang ada di sini Anda masuk ke DNS manager Di tutorial ini, kami menggunakan cloudfire Jika Anda tidak menggunakan cloudfire Silakan menyesuaikan dengan DNS manager Yang Anda gunakan Secara prinsip, caranya sama Yang pertama, kita klik tombol add record Kemudian, type-nya adalah A Kemudian, untuk name-nya Name-nya adalah Yang ini Jadi, name-nya adalah webmail Kita tuliskan webmail Kemudian, address-nya Kita pilih yang Ini 231 Mungkin ada kemungkinan berbeda Untuk IP-nya Dengan yang Ada di sini Dengan yang ada di Dashboard Anda Kemudian, ini proksi statusnya Di non-aktifkan Hanya menggunakan DNS only Kemudian, klik tombol save Kemudian Untuk record yang kedua Nanti 4A ya Anda copy ini dulu Sudah masuk ke DNS manager Kemudian, tambahkan baru Kemudian, tambahkan type A Name-nya adalah Webmail Jadi, samakan Dengan yang Custom domain Anda Kemudian, proksinya di non-aktifkan Kemudian, Anda klik tombol save Nah, seperti ini Kemudian, tunggu waktu propagasinya Kemudian Untuk waktunya Itu sekitar 1x24 jam Nah, untuk mengaksesnya Anda bisa langsung masuk ke Webmail .kirinews.com Nah Ini, berhubung propagasinya Cepat Bisa langsung keluar Seperti ini Jadi Webmail.kirinews.com Slash Inbox Jadi, ini Defaultnya adalah Seperti ini Kemudian, dengan menggunakan Custom domain ini Anda bisa mengaksesnya Jadi, seperti ini Baik, begitu Cara menggunakan Custom domain Untuk layanan Inbox dari Emailkerja.id Jika ada pertanyaan Silahkan Anda Chat Di Kami Melalui Bubble chat Yang ada di Pojok kanan Bawah Terima kasih Dan sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!